Intro Pencegahan dan rehabilitasi itu berpisah Sekarang dijadikan satu menjadi Short Power Approach Kemudian untuk pembergurangkasan Hard Power Approach Kemudian yang berikut Smart Power Approach Mengenai pengembangan Analisis menggunakan IT Kemudian yang berikut adalah Kerjasama Baik itu domestik, regional Dan internasional Jadi ada empat itu Yang belum kita laksanakan Kita laksanakan dan yang hambatan-hambatan Nanti sebentar kita akan Kupas satu persatu Kira-kira apa sih hambatan kita Sehingga target-target kita Tidak tercapai Seperti itu ya Khususnya sekarang kita kan banyak Program prioritas nasional Yang tentunya itu Setiap waktu, setiap saat Kita harus dimonitoring dari pusat Hal itu nanti yang kita Jadi kita berharap nanti Apa yang keren penuhkan di lapangan Kendala apa yang kamu temukan Sampai kan di forum ini Sehingga nanti Ibu Artini bisa Mencari solusinya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!